Berbagai balon warna-warni menghiasi langit Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada Minggu 11 Juni. Sebanyak 22 komunitas balon udara asal Wonosobo terlibat langsung dalam acara tersebut. Rektor UMP Dr. Jebul Suroso mengatakan event ini adalah sebagai cara mewujudkan UMP sebagai kampus wisata. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Permata Putra Sejati yang kini sudah terhubung bersama kami. Selanggaragan Putra. Balon-balon udara tersebut diisi dengan gas, kemudian diterbangkan di lapangan Mas Mansur di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Memang untuk tujuan dari diselenggarakannya Festival Balon Udara kali ini adalah untuk memperkenalkan bahwa memang balon udara ini bisa diselenggarakan di mana saja. Karena memang dari pihak penyelenggara sendiri, banyak sekali para peserta dari balon udara ini bisa dipindah di mana saja tergantung dari permintaan. Nah untuk acara kali ini Festival Balon Udara, ini diikuti kurang lebih ada 22 peserta yang kebanyakan adalah berasal dari Wonosobo. Kemudian tempat diselenggarakannya sendiri tadi UMP yaitu sebagai cara mengenalkan atau menyeberluaskan bahwa memang kampus UMP ini adalah ramah wisatawan dan juga sebagai kampus yang rekreatif begitu terhadap berbagai macam penyelenggaraan dan kegiatan. Kurang lebih balon udara itu diterbangkan pada pukul 6 pagi sampai dengan pukul 8 pagi, sekitaran 2 jam untuk penyelenggaraannya. Dan memang ketika sudah berada di atas, pemandangannya sangat indah sekali, sangat bagus dan tidak jarang banyak sekali para peserta yang mengabadikan foto-foto, video, dan videonya pun juga dilombakan sehingga mendapatkan hadiah dari pihak penyelenggara. Nah, banyak para peserta yang menganggap bahwa festival ini layaknya seperti kapal dukia yang ada di luar negeri sehingga mereka antusias untuk mengabadikan momen-momen tersebut. Seperti itu, May. Baik, terima kasih rekan putra atas laporan Anda dan tribunan. Suartawan kami juga telah menghimpun wancara dengan rektor UMP serta salah seorang penonton. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, Alhamdulillah UMP hari ini menyelenggarakan festival balon UMP. Ini melibatkan komunitas balon dari Konosoko. Alhamdulillah antusias masyarakat bagus. Ada 22 balon yang nanti bisa kita nikmati bersama. Ini adalah upaya UMP untuk mewujudkan UMP kampus wisata. Jadi orang datang ke kampus bukan hanya berpikir untuk belajar, tetapi di sini juga bisa untuk rekreasi. Dan terbukti hampir 10 ribu mereka yang memperebutkan tiket pada saat war tiket. Kenapa pilih festival balon ini? Soalnya ini ya, baru pertama kali lihat balon udara sebagus ini dan excited banget sih datang ke sini. Karena ini keren banget ada di dalam area kampus dan ini keren banget sih. Baru pertama di permukaan itu atau? Baru pertama kali lihat balon udara. Mbaknya dari mana? Dari Malang. Malang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!